Halo guys, kita lanjut ke sesi yang kedua atau part yang kedua, lanjutan dari yang kemarin, prosesor AMD A10 7800. Oke, kemarin kita sempat sampai sini, sekarang kita lanjutkan ke instalasi VGA-nya, karena VGA-nya itu lumayan gede, 2GB ya. VGA R7, caranya seperti ini. Nah, kita di sini, klik kanan, flow properties. Nah, ini spek yang kemarin saya tunjukkan ya. Oke, untuk itu, untuk install driver pegangnya, kita klik di apa namanya, device manager. Nah, kita cek di sini di display ada pegang. Nah, di sini belum terinstall VGA R7-nya, kita install dulu. Cara yang pertama yaitu menggunakan driver pegang. Oke, kita cari dulu file-nya. Oke, kita cari driver pegang. Di sini ada driver pegang. Oke, kita belum install WinRar-nya dulu. Kita install WinRar-nya dulu, untuk membuka file-nya untuk membuka file chip atau run. Sekarang ini baru, baru pertama kali selesai, baru pertama kali selesai install Windows 10. Jadi, belum ada program ataupun software yang di channel, hanya Windows. Oke, kita cari dulu WinRar-nya dulu ya. Setelah WinRar, kita buka dulu protesnya. Ini ada dua versi ya. Yang pertama itu versi 2013, dan yang kedua versi 2015. Kita coba versi 2015 dulu. Yes. Tunggu dulu. Oke, jika ada notifikasi seperti ini, kalian abaikan aja ya. Tinggal ke cancel. Jangan sampai kalian ke website-nya. Karena kalau ke website ini dia minta diperbarui ke versi yang terbaru. Atau kalau nggak dia minta nanti driver-nya itu online. Jadi, kalian harus ngeradak download dulu. Oke, di sini kita klip yang pertama yang belum terinstall. Yang kedua itu minta update ya. Yang ini jangan. Ini aja install. Apa yang belum? Oh, chipset. Berarti di sini nggak ada driver WGA dari R7. Coba kita ganti ke yang kedua. Ini maaf yang pertama ya. Yang pertama yang dua, yang driver WGA 2013. Semoga aja ada TGR 7-nya. Apa ini di-extract dulu. Agak sedikit lebih. Agak sedikit lama ya. Oke, sambil nunggu ekstraksinya selesai. Ini VGA-nya. Nggak tahu kenapa ya guys. Ini sangat adem sekali. Nggak panas. Nggak apa. Ini sangat adem. Padahal sih fan head atau pun head sing-nya itu sangat kecil ya. Sangat kecil dan tipis. Tetapi sangat adem. Oke, mungkin ini ada keunggulan dari AMD ya. Dan processor-nya yang sedikit mengkonsumsi daya. TDP-nya pun lumayan rendah. Dan menggunakan teknologi hampir mendekati Intel ya. Yaitu sebesar M-up. Kurang lebih 28 nanometer. Jadi lumayan terbaru lah. Semakin kecil ukuran nanometernya semakin hemat daya. Oke, ini sedang berjalan. Kita tunggu dulu. Oke, tadi kalau ada notifikasi klik yes. Dan ini yang ini ada kecerangan. Kalau cancel itu continue. Kita klik cancel. Cancel untuk continue. Cancel untuk continue. Cancel untuk continue. Oke, kalau ada seperti ini. Cancel. Jangan update. Kita cancel. Oke, setelah cancel tunggu. Tampil. Dan mencari driver yang kurang. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, ada yang satu yang belum terinstall. Yang ini update nanti aja. Wah, disini juga tidak menyediakan VGA-nya. Kita cari cara lain. Kalau pakai jepat-jepat nggak bisa. Mungkin ini kerasnya lama ya. Atau kalau nggak jepat-jepatnya kurang lengkap. Oh ya, disini sih. Sampai lupa. Disini saya punya... A.O. Catalyst. A.O. Catalyst. Sampai. Sampai. Tidak dulu. Hmm. Sampai jumpa lagi. Untuk Windows ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Disini kita pakai AMD Catalyst. Coba ya guys. biasanya lumayan lengkap tapi ini khusus buat VGA AMD kalau AMD Katalys kalau yang diperpakai itu untuk Intel dan AMD yang cari yang Windows 10 kalau ngasih saya sempet download ya ini dia AMD Katalys Windows 10 6 batik kita coba ini cara yang kedua teman-teman disini saya merekod menjelang solat subuh ya setelah syahur karena ini momennya masih kuasa oke ini sudah seperti ini kita next nah tunggu proses sampai dengan selesai ini tuh lama atau cepatnya tergantung spek prosesor kalian kalau misalkan prosesornya bagus insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini motherboard masih tetap adem kayaknya AMD Katalys yang versi terbaru kemarin saya download itu ada di CPU yang ini guys datanya itu ya belum sempet saya pindahkan nanti saya pindahkan ini tuh saya menggunakan yang ini Katalys 2007 versinya itu ya semoga aja lengkap ada VGA R7 ya kalau tadi kedip ya kalau kedip biasanya dia sudah menginstall driver VGA nya tapi untuk lebih pastinya kita cek nanti setelah prosesnya selesai ciri 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 VGA itu sudah terinstall maksudnya ciri ciri driver VGA nya sudah terinstall nanti di tombol sini ini home nanti ada slip ya ada slipnya kalau misalkan nggak ada slipnya berarti belum keinstall driver VGA nya selamat menikmati 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 oke guys ini sudah proses masuk Windows sedang loading sedang loading akan tunggu saja jadi selesai prosesnya oke ini sudah masuk Windows kita cek apakah sudah ada slip selamat menikmati nah ini slipnya nah kalau misalkan slipnya sudah ada berarti VGA-nya sudah terinstall VGA-R7-nya oke untuk lebih pasti kita cek aja kita pastikan lagi di sini di properties kemudian device manager untuk memastikan apakah sudah terinstall atau belum PGA-nya klik di display adapter nah disini sudah terinstall guys nah AMD Radeon R7 graphic ya jadi kalian ketika ingin menggunakan apa namanya prosesor A10 7800 ini ketika untuk editing dan gaming apalagi untuk editing tidak usah memerlukan VGA card tambahan ya atau VGA eksternal tambahan karena VGA mau dari motherboardnya saja itu sudah cukup untuk editing ya buat membuat penggunaan game juga masih cukup lah Oke nanti untuk penggunaan game dari Vega R7 ini dari bawaan ini ya apa namanya motherboard atau prosesor akan kita uji-cobakan guys Oke itu dia cara instalasi VGA card-nya ya Nah kita close aja ada tiga cara sebetulnya guys yang pertama itu caranya itu kalian menggunakan Drip Perfect ya kalau Drip Perfect yang nggak bisa kalian menggunakan AMD Catalyst kalau masih belum bisa kalian download manual di sini tinggal kalian nanti ke detail kalau langsung ke drivernya kemudian kalian klik update driver nanti akan menginstall atau mencari otomatis driver VGA yang cocok kemudian kalian nanti akan mendownload otomatis dan nanti langsung menginstall otomatis itu cara yang ketiga Oke apabila ada sesuatu yang ditanyakan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk dukungan ya klik subscribe dan like dan kalian